Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Para pemirsa dan para pendengar sekalian Pada kesempatan kali ini kami akan membacakan maklumat BP Muhammadiyah Nomor 1 Garis Miring MLM Garis Miring 1.0 Garis Miring 202 Tentang penetapan hasil hisab Ramadan sawal dan dul hijah 1443 hijriah Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pimpinan pusat Muhammadiyah dengan ini mengumumkan Awal Ramadan, Shawal dan dul hijah 1443 hijriah Berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal Yang diperdomani oleh Masri Starcih dan Tajdid Pimpinan pusat Muhammadiyah sebagai berikut Ramadan 1443 hijriah Satu, pada hari Jumat Pahing 29 Syakban 1443 hijriah Bertepatan dengan 1 April 2022 miladiah Istimak jelang Ramadan 1443 hijriah Terjadi pada pukul 13 lewat 27 menit 13 detik waktu Indonesia bagian barat Dua, tinggi bulan pada saat matahari terpenam di Yogyakarta Plus 2 berajat 18 menit 12 detik atau hilal sudah wujud Dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat matahari terpenam itu Bulan berada di atas UFO Tiga, satu Ramadan 1443 hijriah Jatuh pada hari Sabtu pon 2 April 2022 miladiah Shawal 1443 hijriah Satu, pada hari Sabtu lagi 29 Ramadan 1443 hijriah Bertepatan dengan 30 April 2022 miladiah Istimak jelang Shawal 1443 hijriah Belum terjadi Istimak terjadi esok harinya Ahad Pahing 30 Ramaldon 1443 hijriah Bertepatan dengan 1 Mei 2022 miladiah Pukul 03 lewat 31 menit 02 detik waktu Indonesia bagian barat Dua, tinggi bulan pada saat matahari terpenam di Yogyakarta Plus 4 derajat 50 menit dan 25 detik Atau hilal sudah wujud Dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat matahari terpenam itu Bulan berada di atas UFO Umur bulan Ramadan 1443 hijriah 30 hari Dan tanggal 1 sawal 1443 hijriah Jatuh pada hari Senin pon 2 Mei 2022 miladiah Zul hijah 1443 hijriah Satu, pada hari Rabu lagi 29 Zulkaidah 1443 hijriah Bertepatan dengan 29 Juni 2022 miladiah Istimak jelang dul hijah 1443 hijriah Terjadi pada pukul 09 lewat 55 menit 7 detik waktu Indonesia bagian barat Dua, tinggi bulan pada saat matahari terpenam di Yogyakarta Plus 01 derajat 58 menit 28 detik Atau hilal sudah wujud Dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat matahari terpenam Itu bulan berada di atas UFO Tiga, satu dul hijah 1443 hijriah Jatuh pada hari Kamis Pahing 30 Juni 2022 miladiah Empat, hari Arofah atau sembilan dul hijah 1443 hijriah Jatuh pada hari Jumat Kliwon 8 Juli 2022 miladiah Lima, idul adha atau sepuluh dul hijah 1443 hijriah Jatuh pada hari Sabtu lagi 9 Juli 2022 miladiah Berdasarkan hasil hisap tersebut Maka pimpinan pusat Muhammadiyah menetapkan Satu, satu Ramadan 1443 hijriah Jatuh pada hari Sabtu pon tanggal 2 April 2022 miladiah Dua, satu syawal 1443 hijriah Jatuh pada hari Senin pon tanggal 2 Mei 2022 miladiah Yang ketiga, satu dul hijah 1443 hijriah Jatuh pada hari Kamis Pahing tanggal 30 Juni 2022 miladiah Yang keempat, hari Arofah atau sembilan dul hijah 1443 hijriah Jatuh pada hari Jumat Kliwon tanggal 8 Juli 2022 miladiah Yang kelima, idul adha atau tanggal sepuluh dul hijah 1443 hijriah Jatuh pada hari Sabtu lagi tanggal 9 Juli 2022 miladiah Demikian maklumat ini disampaikan Agar menjadi panduan bagi warga Muhammadiyah Dan dilaksanakan sebagaimana mestinya Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita Nasrun Minamullahi Wafatun Korib Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yogyakarta 2 Rojab 1443 hijriah Bertepatan dengan tanggal 3 Februari 2022 miladiah Ketua Umum Prof. Dr. Haji Haider Nasir MSI di tanda tangani Sekretaris Dr. Haji Agung dan Narko MAG di tanda tangani Demikian maklumat dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih